Halo teman-teman, selamat malam sobat-sobat dan susu hobgaming kita balik lagi ke game Adel Hero kemarin kita udah main Black Friday di akun Dark Team sekarang kita lanjut ke saudara kembarnya ya Light Team cuman Light Team ini sepertinya lebih beruntung karena kita punya Starry Gems dan juga Soulbound Starry Gems yang totalnya lebih banyak jadi kita bisa beli 2 kali ya kita bisa beli yang 2 yang ada di atas ini jadi kita bisa dapetin total obsidian point 60 point 60 point kalau kita datang ke sini kita udah bisa dapet 20 Black Friday gift card ya jadi kalau kita bersemangat kita bisa aja dapetin 130 jadi 130 dikurangin 60 kita kurang 70 point nah 70 point itu kita harus dapetin dari si Prophet Summon Event 1 loop kita bisa dapet 11 jadi kalau kita main 6 kali kita akan dapet 66 obsidian point ya kan 66 berarti kurang berapa itu? kurang 4 ya kurang 4 untuk bisa dapet 70 jadi kita harus main sampai 50 point ini ya biar kita bisa dapet total 4 obsidian point lagi jadi total kita main berapa itu? 6 kali 8 480 proper obsidian point 480 proper obsidian point plus 50 yang ada di sini total 530 proper obsidian point kita harus main hari ini ya jadi ayo kita lihat aduh 292 wait kayaknya kita masih bisa beli dari sini ya ya kita masih bisa jadi kita kurang berapa dong? 530 dikurangin 292 sama dengan kita butuh sekitar 238 ya 238 tambahan proper obs totalnya harus 530 yup oke 530 ayo kita lanjut main di proper obs lagi ya gak tau kali ini beruntung apa enggak tapi seperti biasa karena ini akun light jadi kita akan main kayak 3 di setiap fraksi terus kita balik semuanya ke akun cahaya apa tau kita dapet banyak light hero ya soalnya light hero sama wuh dapet ita kuah light hero sama dark hero itu agak agak susah didapetin piu wih dapet delasium ita kuah sama delasium jadi teringat masa lalu kayaknya gua kurang 1 disini ya sip oke jadi 400 ini akan semua dimainin di light kalian jangan ikut-ikut jangan ikut-ikut ya hanya content creator aja wuh asmode the download list yes pas banget di akun cahaya oke kasih lagi kasih lagi yang akun cahaya bukan itu itu dark kemarin di dark kita dapet light sekarang di light kita dapet dark tapi kita berhasil dapet satu asmodele the dauntless asmodele the dauntless asmodele biasa ya asmodele biasa oke wuh sleepless ada semua aduh dark semua brother jangan brother ini akun bener-bener butuh light food ini bener-bener butuh light food karena kita kekurangan banget light food kita pengen build banyak light sorry entah lah hope gaming lagi akhir-akhir ini batuk sama pilek perasaan dari dulu batuk sama pilek gak selesai-selesai 100 lagi 110 oke lanjut tombol pencet ada yang bagus dari tadi swear cuman asmodele the dauntless doang ya asmodele the dauntless lagi asmodele doang ya gak ada apa gitu Patricia no 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 bukan maksudnya Eos atau Russell Russell gue butuh Russell Russell sekali lagi Russell no kita sama sekali gak dapet apa-apa dari situ kita sama sekali gak dapet apa-apa dari situ coba kita liat poin kita di obelisk of hero untuk light gila emang ya orang di atas dua ini kita cuman punya 150 poin dan kita harus buat sampai 550 kita butuh berapa banyak tuh hero hero light kita cuman punya segini hahaha masih banyak PR ya oke jadi semua udah sampai 70 poin terus kita datang ke kamu dan kita beli satu dan kita beli yang ada di bawahnya lagi shit ya kan udah kebelikan itu echo force war sorry 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 oke jadi kita balik kesini total kita dapet 130 poin artinya kita bisa dapet 4 kali yang ada disini nice keren keren mantep 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 dan 40 poin kita harus dapet apa ya oke tugas pertama kita adalah naikin kamu ke level 100 tentu saja berarti kita kurang scattered kita kurang banget scattered jadi kita akan ambil scattered scattered tujuan kita pertama adalah ngambil scattered yang kedua kamu harus di up dari destiny berarti kita butuh kamu kita cuma butuh dikit dong kita cuma butuh sekitar 15 ribuan kita harus ngambil satu yang isinya 90 itu kayak overkill banget tapi kita mau secepatnya kamu juga kurang kita lihat core of origin dari void campaign kita udah dapet 41 sebenarnya kalau kita mau nge-push void hollow kita bisa dapet core-nya asmode downloadless kayaknya itu yang bakal kita lakuin jadi untuk asmode downloadless kita akan ambil core-nya dari void hollow jadi untuk hadiahnya itu kita akan ambil sublim gak apa-apa ambil sublim aja biar cepet full ini malah semangat nunggu kamu terus kita ambil satu core kalau bisa terus kita ambil scattered sama kita ambil destiny transition soalnya ini salah satu kesempatan kita bisa ambil destiny transition jadi seperti ini hopgaming udah buat yang pertama kita akan ambil kamu ya kan pasif skill satu yang kedua void material aja biar discount kita ambil ini kamu satu terus transition material dan juga transition material ya susah nih dapat scattered sama jade spirit eh salah divine power aurora jam astaga naga oke jadi kita akan ambil gak ada penyesalan gak ada gak ada penyesalan sama sekali kita akan naikin power kamu kayaknya kita bisa naikin sampai 100 sekarang yes oke sip 100 mantep origin kita udah dapet 2 dan yang 3 next kita akan buat kamu jadi destiny juga pertama kita akan full in kamu disini sip terus kita harus ya kita harus buka kita butuh banget yang priest dari akun ini ya priest transcendence priest gak ada di akun cahaya belum ya kita butuh sekitar berapa itu kita butuh sekitar 9 doang ya 9 doang core of origin chart as model the dauntless terus kita butuh 100 lagi untuk bisa buat dia ke destiny tapi ya kita udah punya cukup kita udah punya cukup sih kayaknya kita kurang transcendence sebenernya di akun ini kita punya loh ya no kita punya stellar chart dan kita punya crystal of transcendence jadi kita butuh transcendence nya ya transcendence nya gak ada transcendence cahaya cuman segini doang transcendence cahaya ya betty sama feysa kenapa ada disitu gue gak ngerti tapi ini dia transcendence cahaya kita hilangin melisa kita hilangin melisa kita punya semua transcendence cahaya kita ya masih kurang priest we don't have priest we need priest disini jadi itu ya nanti kita akan ngepuss-ngepuss lagi di void campaign seperti video-video biasa oh ya sekali lagi ya kalau ada yang bertanya kenapa videonya gak pake suara hobgaming karena untuk ngepuss ngepuss itu biasanya hobgaming ngambil videonya itu bawa ipad ke tempat kerja atau ke tempat belajar terus di record disana ya jadi gak ada suara gitu terus tinggal di edit doang terus tinggal di upload doang gitu ya susu untuk nonton aja gitu kalau lagi gak ada kerjaan kalian silahkan nonton gitu aja sih semoga susu-sumat ribut dengan video borosan tetap sehat semangat hebat main semua game yang kalian suka terima kasih game alihiro dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya berangguh hobgaming sayonara bye bye